Halo guys, selamat datang kembali di Arei Kage Channel Sekarang Arei mau membahas cara membuat kentang goreng renyah dan crispy Serta cara membuat kentang goreng ala Kentucky ya guys ya KFC yang enak Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Karena subscribe itu gratis dan kamu akan terus mendapatkan info menarik dan pastinya bermanfaat ya guys ya Oke, selanjut aja Yang pertama cara membuat kentang goreng renyah dan crispy Bahannya langsung ya guys ya, langsung ke bahan-bahannya 2 buah kentang ukuran besar Setengah sendok teh kunyit bubuk 1 sendok makan tepung terigu 2 gelas air untuk merebus 2 gelas air es Garam secukupnya Dan minyak untuk menggoreng secukupnya Cara membuatnya Kupas dan potong-potong kentang Kemudian iris dengan bentuk stick setebal 0,5 cm sampai 1 cm Segera masukkan ke dalam air setelah kentang diiris agar tidak berubah warna Didihkan air rebusan Kemudian tambahkan 1,4 sendok teh kunyit bubuk agar kentang tidak terlalu pucat Rebus kentang selama 3 atau 4 menit Tiriskan kentang dan segera masukkan ke dalam air es Campur terigu dan garam Kemudian gulingkan kentang diatasnya Aduk hingga seluruh bagian kentang terlumuri tepung dan garam Panaskan minyak secukupnya Kemudian goreng kentang hingga berwarna kekuningan Setelah itu angkat dan tiriskan minyaknya diatas kertas minyak atau kertas tisu Selanjutnya cara membuat kentang goreng ala KFC yang enak Ala Kentucky ya guys ya French fries ala gerai makanan Cepat saja seperti KFC dan McDonald Biasanya memiliki keranyahan yang tahan lama Dan mengeluarkan aroma lemak hewan yang sedap Bagaimana cara membuat kentang goreng seperti ini Ternyata rahasianya adalah lemak beku guys Teknik penggunaan lemak beku di luar negeri Biasanya menggunakan lat atau dari babi Namun kita bisa menggunakan beef talau Yang merupakan lemak dari sapi Berikut ini Arei tampilkan ya guys ya Cara membuat kentang goreng ala KFC yang renyah Cara membuatnya dengan bahannya adalah 200 gram beef talau atau lemak daging sapi beku Bisa diganti dengan palm shortening Dan buah 2 buah kentang ukuran besar 1,5 gelas air 1,4 cangkir sirup jagung Bisa diganti dengan 1,4 cangkir gula Yang dilarutkan dengan 1 sendok makan air hangat 1,4 sendok teh kaldu sapi blok Pilihan itu bebas ya guys ya Lalu 2 sendok teh garam Cara membuatnya Kupas dan potong kentang Kemudian iris dengan bentuk stick Stebal 0,5 cm Sampai 1 cm Segera masukkan ke dalam air Setelah kentang diiris Agar tidak berubah warna Campurkan sirup jagung dan air Kemudian masukkan kentang ke dalamnya Dinginkan selama sekitar 30 menit Panaskan minyak goreng Kemudian tiriskan kentang dari larutan gula Setelah itu goreng kentang Selama 1-2 menit Tiriskan minyak dari kentang goreng Kemudian dinginkan kentang di dalam lemari es Selama 15 menit Panaskan kembali minyak goreng Dan tambahkan lemak daging sapi Setelah itu goreng kentang Selama 5 menit Atau sampai kuning keemasan Tiriskan minyak dari kentang goreng Kemudian taburi garam Dan merica Sesaat sebelum dihidangkan Nah sekarang Cara membuat kentang goreng beku Sekarang ini sudah banyak French fries yang beku Dalam kemasan ya guys ya Yang dijual di minimarket Atau supermarket Tidak ada salahnya membuat sendiri Karena proses pengolahannya juga Tidak terlalu sulit Berikut ini panduan Cara membuat kentang goreng beku Untuk bahan makanan awetan Yang bisa disimpan di freezer Bahannya 4 buah kentang ukuran sedang 2 liter air 2 liter air es 1 sendok makan garam 1 sendok makan minyak sayur Cara membuat kentangnya Kupas dan potong kentang Kemudian iris dengan bentuk stick Tebal 0,5 cm Sampai 1 cm Segera masukkan ke dalam air Setelah kentang diiris Agar tidak berubah warna Didihkan air dan garam Kemudian rebus kentang Selama 2 menit Setelah itu Tiriskan kentang Dan masukkan ke dalam air es Tiriskan air dari kentang Kemudian aduk kentang Dengan minyak sayur Tempatkan kentang di atas Kertas roti Jangan ditumpuk Setelah itu Dinginkan di lemari es Selama 6 jam Pindahkan kentang Ke kantung zip lock Kemudian simpan Di dalam Dan yang terakhir adalah Cara membuat kentang goreng Tanpa tepung Kebanyakan resep kentang goreng Atau french fries Lokal menggunakan Tepung terigu Atau maizena Untuk menambahkan Teksturnya Yang tahan lama Sebenarnya Cara membuat kentang goreng Seperti ini Bisa dimodifikasi Dengan rendaman Air es Kentang yang direndam Dalam air es Akan menghasilkan Kerenyahan ekstra Setelah digoreng Di bawah ini Kami sajikan Cara membuat Kentang goreng renyah Tanpa tepung terigu Atau tepung maizena Bahannya adalah 100 gram Beef talau Atau lemak Daging sapi beku Bisa diganti Dengan palm shortening Atau Minyak canola 4 buah kentang Ukuran sedang 2 liter Air es Minyak untuk menggoreng Secukupnya Dan garam secukupnya Cara membuatnya Kupas dan potong Kentang Kemudian iris Dengan bentuk stick Sebal setengah Sampai 1 cm Segera masukkan Kedalam air es Setelah kentang Diiris Biarkan kentang Terendam Selama 1 jam Lelehkan Lelehkan beef talau Di penggorengan Kemudian tambahkan Minyak goreng Tiriskan kentang Dari air rendaman Kemudian goreng Dalam campuran Minyak dan Beef talau Yang sudah Panas Jika warnanya Sudah kuning Kemasan Angkat dan Tiriskan minyaknya Taburi kentang goreng Dengan garam halus Sesaat Sebelum disajikan Oke guys Sekian saja Info dari Areikage Channel Semoga video ini Bermanfaat ya guys Dan nantikan video selanjutnya Dari Areikage Channel Jangan lupa untuk Klik tombol like Dan subscribe Oke see you Bye bye